Hai ketemu lagi sama pendeta dengar curhatmu Bagaimana hari-hari yang sudah kalian lewati Pendeta harap semuanya dapat berjalan dengan baik Dan Tuhan tetap menemani dan memberkati Jangan lupa tetap pegang tangan Tuhan untuk selalu menguatkan Dan pendeta minta untuk teman-teman kita Yang sudah menjalani hari-harinya dengan berbagai masalah Kiranya tetap jangan lupa untuk minta petunjuk dari Tuhan Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung Pendeta mengucapkan terima kasih Sudah subscribe acara ini untuk mendukung pendeta Dan berikan pendeta juga kekuatan untuk dapat meneruskan acara ini Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe supaya banyak video-video curhatan-curhatan teman-teman kita Bisa kita dengar dan bisa kita lihat Bisa menjadi pelajaran bagi kita Karena setelah kalian subscribe acara ini Akan kalian lihat video-video yang sudah ada Oke pendeta akan mulai baca hari ini Pendeta bacakan dari Kirana Hai Kirana, kayak judul lagu ya Curhat pendeta Namaku Kirana Aku tinggal di suatu daerah di X Pendeta bilang di X ya karena dia bilang nama daerahnya Tapi pendeta harisya kan Ini kisah hidupku pendeta Nyampe di X ini bukan rencana tapi bermula dari kesalahan Suamiku adalah pacar sewaktu SMP Kami bertemu lagi ketika aku bekerja di proyek sesuatu di satu tempat Aku drafter waktu itu Dia bekerja di tempat yang lain Daerah yang lain Kami hanya komunikasi dari HP waktu itu Tapi siapa sangka Ketika kami bertemu Dia malah merencanakan sesuatu Karena hubungan kami Mama gak suka Karena kalau bisa aku dapat jodoh Yang sekolahan juga pikir Mama Eh suamiku adalah lelaki yang tidak bisa ditebak Aku pikir dia baik dan pendiam Rupanya dibalik itu semua Dia sudah menginginkan diriku Walau kami belum sah menikah Supaya aku tidak bisa lagi melihat lelaki lain Dia memaksaku Dan terjadilah Kami melakukan dosa Hatiku hancur pendeta Karena waktu aku dekat dengan suamiku Rupanya ada teman kerjaku Di proyek yang suka sama aku Dan aku baru tahu ketika semua terjadi Aku hamil Mama marah besar sama aku Akhirnya cita-citaku tidak jadi Mau melanjutkan sekolahku Ke jenjang yang lebih tinggi Tidak jadi Aku tinggalkan pekerjaanku yang kubangkakan Proyek terbesar yang pernah ku jalani Selesai sudah Suamiku memang bertanggung jawab ketika itu Tapi pesta pernikahanku Tidak ada tawa yang lepas Semua hancur ku rasa Keluarganya malah mengatakan Kalau anak yang ku kandung bukan anaknya Karena cuma satu kali jumpa Apa iya kata mereka Tapi semua ku simpan pendeta Rasa kecewaku teramat dalam Awal pernikahan Aku seperti robot Memang badanku miliknya Tapi hatiku tidak Aku belum bisa memaafkan suamiku sendiri Tapi aku berdoa terus Supaya aku bisa menerima kenyataan Dan memaafkannya Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati seseorang ya pendeta Setelah aku maafkan suamiku sendiri Tuhan pulihkan hidupku Perlahan-lahan Dia kirim orang-orang yang menyayangiku di perantauan ini Kalau mau dibuatkan cerita Jangan sebut nama ku ya pendeta Inilah rahasia hatiku Hubunganku dengan suami baik Tapi masih proses ya pendeta Dia malas ke gereja Tapi tetap ku doakan Anakku sudah dua Laki-laki duanya Waktu tahu aku hamil pendeta Aku tinggal di pastori Di gereja Dan aku bilang sama Bapak Gembala Langsung Bapak Gembala tanya Ada mau menggugurkan? Katanya Enggak, ku bilang Dia topang tangannya Dia doakan aku waktu itu Lalu aku pulang kampung Takut jemaat lain tahu Masa anak kos yang tinggal di rumah pendeta Kok bisa hamil? Aku takut merusak nama baik Bapak Gembala Sedih kali pendeta Lelaki yang suka sama aku itu Datang waktu pesta kami Sampai sekarang dia belum menikah Ya mungkin belum ketemu jodohnya Tapi itu foto kami yang sama Dibuatnya jadi foto favorit Aku merasa bersalah Aku hapus pertemanan kami Supaya dia juga bisa melihat jauh ke depan Anakku lahir Barulah keluarga suami percaya Kalau itu anaknya Karena foto kopi Mirip Nian Aku sudah mendoakannya Waktu dia baru lahir pendeta Aku minta maaf padanya Aku mengatakan aku Mengasihinya Karena anakku pertama dulu Lahir Begitu lahir Langsung masuk ICU Memang gak ada pernah kepikiran Untuk menggugurkannya Anak gak salah Yang salah diri sendiri Tapi anak kedua sehat Sebaik lahir Jarang sakit Anak pertama pendeta Kayak cewek Suka ngambek Dan gampang nangis Karena yang kulalui dulu Rasa sakit hati Kecewa Marah Malu Merasa gagal Sebagai anak Sebagai mama Itu yang kurasakan waktu itu Eh aku jadi nangis Ingat kepedihan yang kulalui Tapi kalau bukan karena tangan Tuhan Mungkin udah bunuh diri waktu itu Pergumulanku sekarang Suami malas PA Malas gereja Mohon didoakan pendeta Memang iya pendeta Kalau cerita begini Pelong rasanya Terima kasih pendeta Bikin nama aku Kirana pendeta Karena aku suka nama itu Oke Untuk Kirana Ya semua masa lalu Yang sangat pahit Saat dipendam sendiri Kok rasanya Nyesek terus di dada Tapi pendeta bersyukur Setelah Kirana Mau memberanikan diri Untuk menceritakan ini Sama pendeta Intinya Semua rahasia kalian itu Akan tetap disimpan Sama siapapun Tidak akan pendeta kasih tau Sampai azal menjemput Cile Tapi ya Ini hanya Untuk menjadi tempat curhat Supaya ada rasa pelong di hati Dan tidak hanya curhat Tapi pendeta juga bantu Di dalam doa Dan untuk Kirana Semuanya Akan ada proses Dan Kirana itu Bukan anak yang gagal Bukan Dan Kirana juga bukan Mamak yang gagal Bukan Kenapa Kirana punya rasa Seperti anak dan mamak Yang gagal Karena begitu banyak Rasa bersalah Sewaktu masih muda Yang selalu menjaj Kirana Bukan hanya masa lalu Yang menjaj Kirana Tapi Kirana sendiri pun Jangan-jangan Membenci diri Kirana Ah kenapalah ini terjadi Kenapalah aku begitu bodoh Dan yang lain-lainnya Apalagi ada seseorang Disana yang pernah disukai Dan dia belum menikah-menikah Sampai sekarang Dan kita rasa Aduh Gimana ya Kasian amat Aduh Hey it's okay Masa lalu bukan untuk Ditangisi Selalu Dan masa lalu itu Bukan untuk Diperbaiki lagi Masa lalu tidak bisa kita perbaiki Tapi mari kita melihat ke masa yang Jauh ke depan Masa yang ke depan Yang harus diperbaiki oleh Kirana Hubungan antara Istri dan suami Hubungan antara mama Kepada anak-anaknya Itu yang harus diperbaiki Kirana bukan anak yang gagal Karena seperti yang Kirana bilang Kalau bukan tangan Tuhan yang menopang Aku mungkin sudah bunuh diri Iya ini jalan Tuhan Mengatakan bahwa Kirana Aku mencintaimu Kata Tuhan Yesus Kirana Aku tahu pergumulanmu Aku masih menerimamu Sebagai anakku Aku masih mengizinkanmu Menjadi seorang mama Aku masih mengizinkanmu Menjadi seorang istri Sampai saat ini Tuhan yang dulu menopang tangan Kirana Dia tetap akan menopang tangan Kirana Saat ini dan untuk hari yang akan datang So untuk teman-teman yang lain Yang mungkin juga punya pergumulan Seperti Kirana Atau sedang mengalami pergumulan Hamil di luar nikah Jangan khawatir Jangan ada niat untuk menggugurkan Atau untuk bunuh diri sekalipun Walaupun sepertinya kanan kiri Depan belakang itu Tidak menjadi teman Atau bahkan seperti menjadi musuh Suka menyalahkan Dan yang lain sebagainya Sepertinya hidup ini tidak berarti lagi Tapi Pengalaman Kirana Kiranya menguatkan kalian semua Ada Tuhan yang selalu mengampuni Ada Tuhan yang selalu ingin memelukmu Coba peluk dia kembali Dan untuk Kirana Tetap semangat Pendeta Bapak Tuhan itu di dalam doa Untuk semua teman-teman Apapun masalahnya Mau masalah tentang orang tua Mau masalah milih kuliah Ini lagi bingung Pendeta juga pernah begitu sebenarnya Mau kuliah ini Bapak tidak kasih Mau kuliah ini Bapak tidak kasih Ya bingung Ya jujur Waktu pendeta masih muda Ya ada sih niat Mau udahlah Selesaikan saja semuanya Dengan bunuh diri Tapi memang tidak berani Karena nanti aku mati kemana dong Jadi tidak jadi Jadinya ya tetap seperti yang Kirana lakukan Ternyata Kirana melakukan Apa yang Tuhan lakukan Kirana merasakan tangan pertolongan Tuhan Dan pendeta juga Ditolong oleh Tuhan Sehingga pendeta menjadi pendeta Nah untuk kalian Jangan khawatir Masa depan kita Kehidupan kita masih jauh ke depan sana Jangan putuskan kesempatan Untuk kembali berbuat baik Berbuat baiklah Mencintailah Dan cintai Tuhan Karena hanya Tuhan yang selalu mencintai Mau apa adanya Untuk semua teman-teman kita Yang mau curhat soal kuliah Soal orang tua Soal anak Soal mama Soal penyakit Atau yang lain sebagainya Silahkan Bisa kirim di IG Atau di Twitter Atau juga bisa kirim di Page pendeta Halaman Atau juga di Facebook Di Messenger Pendeta berikan alamatnya Dan kiranya Jadi menjadi salah satu jalan Untuk kita bisa berkomunikasi secara online Karena di tengah-tengah pandemi Kita harus tetap jaga jarak Tapi hanya Kayaknya dari handphone Gak nular deh Virus Corona Oke Dan tetap semangat Pendeta minta Untuk tetap Di subscribe acara ini Dan juga di like Kalau bisa di share Ke teman-teman kita Ke anak-anak kita Ke siapapun mereka Karena walaupun mereka tersenyum Kadang mereka juga menangis di dalam Dia hanya ingin Tidak ada yang tahu Apa yang dia rasakan Karena kalau ada yang tahu Apa yang dia rasakan Bakal banyak deh tuh Yang Ngomongnya Mencibir Atau yang semakin menyakitkan Oke Terima kasih Terima kasih untuk segalanya Kepada Tuhan yang selalu menyertai kita Dan tetap sehat-sehat Silahkan untuk mendengarkan kembali Ke channel pendeta yang lainnya Di Pendeta Dengar Suratmu Sampai jumpa Tetap semangat ya Kirana Tuhan berkati